Kita beralih ke Pematang Siantar. Pemirsa sampah plastik merupakan salah satu limbah yang belum bisa diatasi dan membawa dampak negatif di masyarakat. Namun di tengah pandemi, seorang warga kota Pematang Siantar mampu berkreasi dengan menciptakan alat daur ulang sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Pria berusia 41 tahun ini mampu menciptakan alat daur ulang sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif seperti premium, solar, dan minyak tanah. Selain meramah lingkungan, bahan bakar alternatif dari plastik ini juga mudah didapat. Cara pengelolaannya pun sangat sederhana. Dengan menggunakan alat yang sudah dimodifikasi, sampah-sampah plastik yang sudah dipilah pun cukup dimasukkan ke dalam tabung untuk dipanaskan kurang lebih dari 4 jam. Kuap yang dihasilkan dimasukkan ke dalam 3 pipa penyaring dan berubah menjadi jat cair. Cairan inilah yang mampu menggantikan 3 bahan bakar alternatif. Di mana pipa pertama menghasilkan BBM jenis premium, sedangkan 2 pipa lainnya menghasilkan solar dan minyak tanah. Untuk daur ulang sampah sebanyak 40 kg dapat menghasilkan 20 liter bahan bakar. Satu alat ini bisa menghasilkan 4 bahan bakar. Solar, minyak tanah, premium, aptur. Termasuk gas juga. Kemarin tugas kita bakar biar jangan ada racun. Ini kan kerja berbau. Irfan bersama beberapa rekan dan warga sudah memakai bahan bakar yang diciptakannya. Meski belum memproduksi secara massal dan menjual di pasaran, namun Irfan berharap pemerintah bisa melirik teknologi ciptaannya sehingga bisa membantu masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Dari Pematang Syantar, Dharma Setiawan, INews melaporkan. Terima kasih pemirsa telah menonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa!